Kepolisian sektor Bintan meringkuh seorang warga Tambelan bernama Zu Martin atas kasus penggelapan kapal pompong milik rekannya Amri Susanto. Martin ditangkap polisi saat berada di rumahnya desa Pulau Pinang, kecamatan Tambelan, Bintan, Kepulauan Riau. Martin sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang oleh polsek Bintan Timur lantaran menggelapkan kapal nelayan. Kasus ini berawal saat pelaku meminjam pompong milik Amri dengan alasan untuk melaut. Namun setelah dua hari, pompong tersebut tidak kunjung dikembalikan. Korban sempat menghubungi pelaku, namun handphone miliknya tidak dapat dihubungi. Merasa kapal pompongnya telah dibawa kabur, Amri melaporkan hal itu ke polsek Bintan Timur. Dan dari hasil penyelidikan polsek Bintan Timur, pompong milik Amri telah dijual oleh pelaku seharga Rp8.500.000 kepada Irfan Arahab, warga Kijang. Kandid reskrim polsek Bintan Timur, Ibtu Indra Malau mengatakan pelaku sempat dilakukan pengejaran oleh jajaran saat reskrim polsek Bintan Timur. Namun pelaku berhasil kabur setelah DPO selama tiga hari. Polisi mendapatkan bahwa pelaku Martin berada di wilayah Tambelan. Tekong yang pertama ini berhenti. Jadi tanggal 26 itu, 26 Oktober 2019, Tersangka Martin memujuk bosnya untuk dia yang mengendalikan selanjutnya kapal tersebut sebagai tekong untuk melakukan penangkapan ikan sebagai nelayan. Nah, tanggal 27 meminta uang untuk biaya perjalanan sebesar Rp1.000.000 yang diberikan oleh bos. Namun setelah itu tidak ada kabar. Ada niatnya menjual kapal tersebut, menggelapkan kapal tersebut kepada pihak lain. Dengan inisial IR sebesar Rp8.500.000.000, kemudian uangnya dibawa HP-HP. Untuk sementara pelaku diamankan di Mapolsek Bintan Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Febri Anden Amoga dan Zufrianto melaporkan. Terima kasih.